Saat narkoba Polres Metro Tangerang menangkap anggota sindikat narkotika asal Nigeria setelah kedapatan menyimpan sabu dalam kereta bayi sebanyak 200 gram. Ya, salah satu tersangka terpaksa ditembak petugas lantaran berusaha melawan saat digrebuk di rumahnya di kawasan Kemayoran, Jakarta, Pusat. Sintikat narkoba internasional tersebut ya di SW dan VC di Ringkus telah berhasil, petugas berhasil mengamankan LS. Seorang teman wanita SW saat hendak ke Bandara Soekarno-Hatta. Para tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Metro Tangerang guna penyidikan lebih lanjut. Para tersangka diancam dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman sumur hidup dan maksimal hukuman mati. Kasat narkoba Polres Metro Tangerang AKBP Juang mengatakan para tersangka menggunakan modus baru di mana mereka menyimpan barang haram tersebut dalam lipatan kereta bayi yang sudah dimodifikasi. Yang jelas kami menemukan modus baru bahwa peredaran narkoba internasional yang dilakukan oleh dari Nigeria, Hong Kong, Indonesia, Thailand. Mereka menggunakan dorongan bayi. Tadi sudah kita lihat contohnya, dorongan bayinya ada enam. Ada enam dorongan bayi yang sudah mereka seludupkan. Dan mereka menggunakan juga jasa-jasa orang Indonesia. Kurir dari Indonesia. Orang perempuannya adalah dari Indonesia. Maka dari itu kita menghibur agar kita selalu waspada tentang bahayanya narkoba yang sudah berbagai modus yang sudah diterapkan oleh jaringan internasional masuk ke wilayah Indonesia.